Halo teman-teman, salam jumpa lagi di Leman English Solution. Pagi, siang, suri atau malam ini, listening program for intermediate level. One, two, or three. First, second, and third. Jadi sengaja saya pisahkan ini. Bagi teman-teman yang udah cukup akrab atau familiar dengan pedoman baku ini, ini bisa melanjutkan di sini. Pastinya teman-teman udah harus familiar ya dengan pedoman baku ini. Inilah pedoman baku yang saya buat untuk English Conversation Program. Kalau teman-teman belum sempat menyimak, ya simak dulu ini. Di program perdana 1A, 2A, 3A, 4, sampai 18, sampai 15, sampai 10 dulu boleh. Balik lagi, balik lagi. Maksudnya penjelasan pedoman baku ini. Apa itu SPOK, verbal, non-verbal, ini TENSIS. Wah, ini internasional udah teman-teman. Jadi bukan belajar grammar seperti sekolah atau seperti mau ikut test tuvel, bukan. Khusus percakapan, khusus berdialog. Bahasa Inggris formal atau informal, ya ini pedomannya. Nah sekarang kebetulan saya buat program untuk yang intermediate nih. Yang sudah akrab dengan pedoman baku. Tujuannya apa? Supaya lebih familiar dengan pedoman baku. Ya, meningkatkan kosa kata baru, otomatis. Jadi setiap reading tuh pasti ada kosa kata baru disini. Itu. Kan selama ini cuma terbatas teman-teman. What is your name, where do you live? Ya nggak? Nah, kosa kata baru atau vocabulary, new vocabulary, otomatis bertambah. Bisa 10, bisa 20, bisa 30, bisa 100, kalau sering mendengar. Bayangin coba kalau teman-teman sering dengerin setiap hari, kosa kata baru termasuk pronunciation-nya ya menambah. Itulah kunci kalau teman-teman ingin spontan merespon dialog. Ya sama kan seperti, what is your name? Merespon, my name is. Itu kan udah hafal. Where do you live? Which one is better? This one or that one tuh? Teman-teman belum akrab dengan kata better. Misalnya udah akrab, tapi belum tau caranya. Nah, inilah dengerin ini, itu. Jadi, kalau selama ini komplainnya kan, ngomong apa ya si bule ya? Gue kok nggak ngerti ya, cepet gitu. Ya nggak mungkin teman-teman. Sekarang gini, ketika teman-teman, ini analogi ya misalnya. Men catur nih. Teman-teman baru bisa langkah. Sederhana lah, trik-triknya juga belum punya. Tapi begitu main sama yang udah pinter, nggak bisa dong. Mengimbangi, mana bisa. Dia mau kemana, langkah kemana, kan nggak akan tahu. Karena kan teman-teman belum tahu triknya. Men catur gitu. Bisa menang gimana, langkah ini. Sama, bahasa Inggris juga begitu. Ketika kita mendengar orang bule yang ngomong begitu cepat. Orang bule malah disalahin. Bahasa Inggris yang sulit. Padahal bukan itu. Sampai sejauh mana teman-teman berlatih. Atau memperbanyak kosa kata itu. Misalnya nih. What do you think if I say that time stands is 99? Terbiasa nggak dengerin kalimat itu? Nggak terbiasa. Bahkan kadang-kadang gue ngerti tuh ngomong gitu. Tapi kok gue nggak bisa nyaut. Nah itu dua-duanya berarti. Kosa kata belum benar. Pedoman baku nggak punya. Iya kan. Jadi ya susah. Makanya nggak salah kalau teman-teman saya lagi main ceng-cengan. Lu kalau belajar bahasa Inggris nggak pakai pedoman. Ya mohon maaf ya. Dia bilang. Lu sampai bongkok, dujuh turunan nggak bisa. Ya gimana ya. Ya samalah. Kita mau pinter main catur. Tapi nggak mau belajar langkah catur. Ya kan sampai bongkok. Sama teman-teman. Statementnya aja keren. Gue bisa tuh ngalahin dia tuh. Gue mau jadi juara kelurahan lah main catur. Tapi nggak pernah belajar langkah catur. Gimana nih coba. Biar bodo amat. Salah juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Salah juga. Tapi bisa nggak ngalahin dia. Nggak bisa dong. Sama bahasa Inggris nggak begitu teman-teman. Oke teman-teman. Sekarang ini udah saya jelaskan ya. Pedoman bakunya familiar. Otomatis tuh. Kalau kita baca ini berulang-ulang. Terbiasa dengan spontan merespon. Dia nggak familiar dengan question and answer. Tanya jawab. What time do you go to the party? What time did you go to a party last night tuh? I went to a party at 9. At 7 p.m. last night tuh. Terbiasa. To be accustomed dengan new pronunciation. Ya dong otomatis new pronunciation semua nih. Saya bagi-bagi tuh. Tulisannya fishing. Tulisannya going. Bahasanya gimana. Tulisannya commercial. Bahasanya gimana. Tulisannya pool. Bahasanya gimana. P2ol. Nah itu nggak pronunciation. Are you going to fish? Fishes. Atau are you going to fish in commercial pool? Bahasanya begitu. Itu kan pronunciation namanya. Kalau teman-teman nggak pernah dengar kata P-O-O-L dibaca pool gini kan. Apaan ya bacanya? Tulisannya pool. Apa ya bacanya tuh? Tulisannya reaper. Apa ya bacanya? Kan begitu. Makanya saya bagi-bagi. Are you going to fish? Sorry. Are you going to fish in commercial pool? Or in the river? I'm going to fish in the fishing pond. Do you always fish a lot? Or with your community? With your tulisannya community yes. Kan saya bagi-bagi. With your communities. Begitu teman-teman. Oke ya saya baca nih. Nah ini selalu menggunakan ini tuh. Ada pedomannya ini. Jadi bacaan ini. Kebetulan masih presenten satu arah. Tapi kita lihat nih. Tuh ada person verb-nya. Ya nggak. Ada presentennya non-verbal. Begitu. Jadi dalam dialog dimanapun formal informal. Ya pakai gini nih. Pedoman ini yang kepakai ini. Nggak bisa teman-teman menghindar dari sini. Oke. I'm going to get some pieces on fishing. Judulnya itu. Saya mau mancing ikan. Are you going to fish in commercial pool? Or in the river? I'm going to fish in the fishing pond. Do you always fish alone? Or with your communities? Sometimes I go fishing with community. Community. Or my friends. So ini teman-teman ada EU-nya ya. Ini hilang. Can you tell me you have ever fish in the river? Can you tell me you have ever fish in the river? No. I've never gone fishing there. By the way. What is your hobby? My hobby is joining camping in a small mountain. Sorry. Sorry. Where are you going to catch fish for today, bro? Sorry. Where are you going to catch fish for today, bro? My friends and I are going to go fishing in Kepulauan Seribu in North Jakarta. My friends and I are going to fishing in Kepulauan Seribu in North Jakarta. How often do you go fishing in a month? How often do you go fishing in a month? I go fishing only one time in a month. What time do you start fishing and until what time do you finish fishing? What time do you start fishing and until what time do you finish fishing? We have planned to go fishing there until 4 to 5 p.m. Oh, I see. Is the place that you often visit there is far or near from your house? Oh, I see. Is the place that you often visit there is far or near from your house? No, I think that only 30 minutes from our houses. Are you always happy or unsatisfied after getting the visit? No, I think that we always very excited. What kind of fish are you getting there sometime? What kind of fish are you getting there sometime? We often get the Mujahir fishes. How many fishes that you often get them there? Yes, we sometimes get some or little ones. Have you ever visited in a commercial pool to catch some fishes? Yes, I have. Ini sengaja saya nih, jawaban pendek nih. Sengaja saya. Yes, I have. Kalau no, I haven't. Have you ever visited in a commercial pool to catch some fishes? Yes, I have. Or no, I haven't. Ini has no question. Have you ever got the biggest fish that you have never had it before? Have you ever got the biggest fish that you have never had it before? No, I haven't. Yes, I have. Have you ever been in the place of fishing pool for a day? Have you ever been in the place of fishing pool for a day? Yes, I have. No, I haven't. Have you ever given to your neighbor? Yes, I have. This is to your neighbor aja. Nah, saya ketik nih. Sorry, teman-teman. Nah, itu. Ya, menadaan tadi. Sekurang cek dah. Nah, itu. Jadi, have you ever given to neighbors? Yes, I have. Pernah kamu pernah memberikan given them. Dem, ini maksudnya ikannya. Dem to you. Sorry, nah itu. Betik dulu, ya. Kurang beriksa. Oke, ya. Have you ever given them to your neighbors? Yes, I have. No, I have. No, I have never. Saya ulang lagi, teman-teman. Sambil saya terjemahkan, ya. Ya, ini untuk intermediate, ya begini. Jadi, gak saya terus terjemahkan. Tolong diapalkan, teman-teman. Diapalkan. Ngomong sendiri, nanya sendiri. Are you going to fish? Are you going to fish in commercial pool? Or in the river? Lu mau mancing di kolam atau di kali, gitu maksudnya. Commercial pool ini kolam komersial, gitu ya. Lu mau mancing ikan di di kali atau di sungai atau di kolam pancingan, gitu. Commercial pool ini. Ini komersial ini, pool ini kolam. Komersial ini ya, ya komersial yang bayar, gitu ya. Ini fish ini bisa ikan, bisa memancing. Kata kerja ini, teman-teman. Ya. Lu memancing ikan di mana, gitu? Lu memancing ini ya. Apakah kamu memancing ikan di tempat pemancingan atau di sungai, gitu bahasa ini. I'm going to... Sorry, ini... I'm going to fish in the fishing pond. Saya mau mancing di kolam ikan, di pemancingan kolam ikan, maksudnya. Fishing pond, tuh. Pond ini kolam. Ini udah sama, sih. Sama pond ini, kalau ini, ya... ya sama-sama kolam. Kalau ini cenderung, bukan kolam ya, istilahnya itu empang, gitu ya. Ya, kolam juga lah, berbentuk segi kota. Do you always fish alone or with your communities? Do you always fish alone or with your communities? Lu selalu mancing sendirian, atau sama komunitas, tuh. Komunitas, nih. Jangan makin. Your communities. Banyak gitu. Do you always fish alone or with your communities? Sometimes, ya. Sometimes, nih. I go fishing with community or my friends, tuh. nih, go. Setelah go, kata kerjanya pakai ini. Kalau bagi udah intermediate, harus tahu, ya. Setelah, ini kata kerja banyak temannya, nih. Kan sering tuh, I want to go shopping, tuh. Ini jiren, kata kerja plus. Jadi, kata kerja tertentu dikasih berusaha tuh, I go fishing, I go fishing, I go swimming, I go dancing, I go, gitu. Jadi, setelah kata go, kata kerjanya, itu arti yang. Kan sering, go shopping, yuk, go shopping, go. Itu jiren namanya. Kata kerja tertentu plus jiren. Itu ya. Sometimes, I go fishing with community or my friend. kadang-kadang, saya pergi mancing dengan, sorry, teman-teman. Dengan komunitas atau dengan teman-teman. Gitu. Can you tell me, you have ever visited in the river? Can you tell me, you have ever visited in the river? Kasih tahu, sama gue, lu pernah gak mancing di sungai, gitu. Ngomong-ngomong, lu pernah mancing di sungai, bisa aja, gitu. Eh, lu pernah gak mancing di kali, gitu, maksudnya. No. No, I've never gone fishing there. By the way, what is your hobby? Dia nanya balik. Oh, gak pernah. Saya gak pernah. Gue gak pernah mancing di kali. Tapi ngomong-ngomong, hobi lu apa? Gitu. What is your hobby? My hobby is joining camping in a small mountain. Sorry, where are you going to catch fish for today? Nah, ini ditanya balik lagi. Kan nanya nih, what is your hobby? My hobby is joining camping in a small mountain. Hobi-hobi gue tuh, main camping di gunung-gunung yang si kecil itu. Tuh, maaf, lu mancing di mana sekarang? Tuh. What are you going to catch? Menangkep ikan. To catch, memancing ikan. Menangkep ikan di sini. Ini catch, tuh. Urusannya, cat. Urusannya, catch. Fish for today. Where are you going to catch fish for today? Oh, begitu. My hobby is, sorry. What is your hobby? My hobby is joining camping in a small mountain. In a small mountain. Hobbiku, ikut camping di gunung kecil aja. Gunung-gunung yang gak tinggi-tinggi. Sorry, maaf. Mana lo mancing hari ini? Where are you going to catch fish for today, bro? Ini pake D juga boleh. The fish, ya. Saya udah berulang-ulang. Boleh. Saya ulang lagi. Where are you going to catch the fish for today, bro? My friends and I. Bahannya gitu. My friends and I. My friends and I. Boleh. Tapi orang boleh gitu. My friends and I are going. Makanya dia jamak. My friends and I are going to. Sorry, are going to go fishing in Kepulauan Seribu in North Jakarta. Teman-teman dan saya nih. Gue ambil teman-teman mau pergi ke Pulauan Seribu di Jakarta Utara tuh. How often do you go fishing in a month? How often do you go fishing in a month? Berapa sering lo mancing dalam sebulan? Gitu. I go fishing only one time in a month. Gue mancing cuma sekali dalam sebulan. I go fishing only one time in a month. What time do you start fishing? And until what time do you finish fishing? what time do you start fishing? Nah ini kata kerja tertentu juga. Sama dengan go. Stop doing that tuh sama. Stop, start, go. Banyak deh. Itu hafalan sih banyak. Jadi teman-teman akan tahu nanti kata kerja ada berapa ya. Sekali-sekali baca di buku. Kata kerja tertentu ditambah ing. Kalau muncul kata kerja lain kan begitu. Kan kata kerja lain. I start learning tuh. I start eating. Begitu maksudnya. Itu yang dimaksud jiren tuh. Nah ini finish start tuh. Sama tuh. Saya keluarin sengaja nih. Start, finish tapi go nih go fishing tuh. Jadi saya jelaskan ini lah makanya untuk intermediate. Ya. Gampang kok. Ini namanya jiren kata kerja. Kata kerja tertentu plus jiren itu formulanya gitu. What time do you start fishing? Until what time do you finish fishing? jam berapa mulai mancing tuh? Sampai jam berapa lo selesai mancing? Gitu. We have plan to go fishing tuh. Ko mancing. Ko punya rendana mancing sampai jam 4 jam 5 lah sore. We have plan to go fishing until 4 or 5 p.m. Oh I see. Is the place that you often visit there is far near from your house? Tempat yang kamu sering munjungin tuh jauh dekat dari rumah kamu. Rumah lo jauh ya buat pancingan tuh. nih lihat ini kalimat canggih teman-teman tuh. Isnya ada 2 tuh. Ini canggih nih. Klausa namanya. Gak bisa dibahas. Ini makanya untuk intermediate. Is the place that you tuh ada. Apakah tempat yang kamu sering kunjungi itu jauh dari sini tuh. Inilah yang disebut anak dan indokalimat. Ya ini kalimat canggih yang dipakai para wartawan ya ini. Jadi kalau teman-teman masuk kok ada isnya 2 ya gimana ya? Ya pasti bertanya. Karena belum sampai kesitu penjelasannya juga. Gitu. Tapi dibaca aja diulang-ulang. Is the place that you often visit there is far or near from here tuh. Gitu. Kalau misalnya ngomong nih isnya lupa ya gak masalah. Kami juga lupa. Tapi kalau udah tau kan nanti apa refleks sendiri. Gitu. Do you think that tuh? Itu udah ada kelausa kalau begitu. Kalau kalau para elementary ya belum cocok. Ya. Oh gitu. Tempat yang kamu sering kunjungin itu jauh berdekat dari rumah. No gak jauh. I think that only 30 minutes from our house. Tapi kira cuma 30 menit kok dari rumah dari rumah-rumah kamu. Rumah-rumah teman-teman gitu. Gitu. Are you always happy? All unsatisfied after getting the visit after me. You try posisi nih. Lu seneng gak? Atau gak puas setelah mancing di mencing ikan selalu happy ini non-verbal unsatisfied puas dikasih an jadi 3 lu sering lu seneng lu seneng apa gak seneng gitu bahasa gue aja. Enjoy apa enggak setelah mancing gitu maksudnya. Dijawab No I think that we always very excited tuh. Gue pikir sih gue selalu seneng deh setelah mancing baik di kali atau di tempat lain baik di pemancingan gitu. Kan hobinya mancing jadi ya selalu seneng-seneng aja. Enjoy-enjoy aja gitu. I think that we always very excited after fishing there or in other places. Memang bahasa susunan saya ini masih sederhana memang. Ya itu gak penting temanya. Tapi kan ini sudah sesuai dengan keinginan bahasa Inggris sehari-hari yang untuk bergaul di rumah kan gitu. Tapi grammar-nya yang dipakai pedoman-nya itu udah internasional teman-teman. Dasar-dasarnya yang benar. Ya. Dasar-dasar yang benar yang standar ini standar sudah meskipun kadang-kadang dipakai klausa gitu. Gak ada ini kampungan gak ada itu yang bilang gitu yang kampungan. Belum ngerti itu. Semuanya bahasa itu ya satu ya ini nanti berkembang sendiri teman-teman kalau udah pinter udah pinter sorry tanda petik ya udah terbiasa nanti kan bisa baca buku-buku lain gitu bahasa Inggris jadi bukan ujuk-ujuk langsung nungguin aja di rumah terus ada orang bule dateng langsung bisa lancar ya gak mungkin dong kan begitu selama ini keinginannya kok orang bule gak liwat-liwat deh di depan rumah gue ya gue mau ajak ngomong deh pasti bisa cepet lancar kali ya gak bisa mohon maaf bububu gimana mau ngomong paling cuma what is your name situ aja where do you live ya situ lagi situ lagi begitu si bule ngomong what do you think what do you think if I say that bah flu is more nah udah ngacau lah bulenya ngomong betul si bule ditanya disalahin gitu no I think that we always very excited after fishing there or in other places which is how enjoy-enjoy aja gimana aja gue harus enjoy gitu what kind of fish are you getting there sometimes kadang-kadang dapet ikan apa aja jenis ikan apa aja lo dapet mancing you often get mujahir ya gak tau deh nama ikan mujahir kayak itu ya ikan apa itu ikan nila kali ya ya kalau ada sih diganti tapi gak perlu diganti nama-nama begini you often get mujahir fish how many fish that you often get them there berapa banyak ikan lo kalau mancing disitu dapet gitu how many fish that yang kamu sering dapet disitu disana gitu we sometimes get some or literal ya kadang-kadang dapet berapa kadang-kadang ya sedikit gitu we sometimes kadang-kadang dapet banyak kadang-kadang dikit ini bahasa inggrisnya kadang-kadang gue dapet banyak kadang-kadang gue dikit kan gitu kalau bahasa gaulnya we sometimes get some get some ini dapet banyak lah some itu kan beberapa di atas lima atau puluh lagi dikit ya berarti ya satu dua ya dong ini ngomongnya begini yang penting subjek predicate objek terang jadi kan apa frekuensi penekanan have you ever visit in commercial pool to catch some pieces inilah yang yes no question jawabannya ya atau tidak pernahkah anda mancing di kolam pemancing atau mendapat ikan yang banyak oh pernah pernah loh mancing di pemancing dapat ikan banyak gitu maksudnya yes pernah no I have never gak pernah no I have no I haven juga bisa no I have never bisa kalau yes I have yes I have ever gitu gitu teman-teman have you ever got the biggest fish that you have never had it before pernah gak dapet ikan yang paling gede gitu selama mancing nih sebelumnya gitu nah gitu yes I have pernah gue dapet ikan gede sampai 10 kilo 6 kilo itu kan berat ukurannya kan kilo ada timbangan have you ever got the biggest ikan yang paling besar yang pernah dapetin sebelumnya gitu yes I have no I have never kalau gak pernah no I have never have you ever been in the place or fishing pool for a day lo pernah gak mancing di tempat pemancingan sampai seharian gitu oh pernah yes I have no I have never gitu yes no question ya atau tidak present perfect sengaja saya buat present perfect semua nih sampai sini present 10 kilo 4 have you ever been in the places fishing for a day pernah mancing seharian pernah have you ever given them to your neighbors pernah gak loh hasil mancingan dikasih tetangga pernah itu kan keren kalau begini teman-teman oke ya teman-teman silahkan diulang lagi inilah untuk intermediate level 1 2 3 jadi saya cuma sarankan bagi teman-teman yang mau belajar ini berurutan ya inilah didengerin dengerin aja berulang-ulang gitu udah gak mohon maaf kalau saya bilang gak perlu mikir lagi teman-teman lihat warna gini aja kalau pening presenten lihat pedoman ini kalau pening presenten kalau persembunan biru kalau coklat future kalau pasten pink itu internasional udah gak bisa teman-teman menghindar dari sini kalau udah bilang bodo amat ya terserah kalau mau cepat berkembang mau bisa bahasa inggris formal atau informal mau seperti Prabowo seperti Gibran seperti Jokowi seperti Anis Bawedan seperti AHI seperti SBY ya kan seperti Menteri Luar Negeri seperti Menteri Keuangan ini bahasa inggrisnya ini gak ada lagi gak ada yang di sana tuh lebih bagus apa bilang sama aja gak ada gak ada yang lebih bagus bahasa inggrisnya satu Najwa Sihab kalau ngomong ya ini Rosyana Silalahi kalau ngomong ya ini dia apa Desi Anwar yang ngomong ini kalau mau lancar ibarat begini kenapa dia sempat bisa lancarkan aku sakatnya udah ribuan udah ratusan saya juga mungkin kalah banyak dia kan bidang wartawan jadi orang lancar berbicara bahasa inggrisnya kosa katanya udah numpuk udah gak kehitung nah teman-teman selama ini saya mau tanya ada berapa kosa katanya coba cuma komplain hanya berapa kosa katanya paling gak lebih dari mohon maaf paling gak lebih dari 20 kosa katanya terus mau ngomong lancar mau lancar ngomong gimana coba ya sama itu tadi mau ngelain mencatur jual air ternya gak bisa apalagi mau ngelain juala kelurahan triknya masih sedikit itu kalau main catur triknya baru ngelain yang yang trik-trik sederhana belum yang sulit-sulit kan gitu gitu belum jadi juara masak tapi gak pernah membaca resep masakan gimana coba mohon maaf ya teman-teman saya selalu begini thank you very much for joining this program assalamualaikum oh sorry teman-teman kalau mau kursus ya telepon aja dulu kesini WA 0822 33 12 84 kali ya kalau biaya bisa diunding ada kelompok misalnya ada apa ada grup ada collection ya di perusahaan di kantor atau di gabung dengan teman-teman kuliah atau teman sekolah gabung misalnya 4 orang maksimal 4 dulu 4 aja dulu ya jangan banyak-banyak kalau banyak-banyak gak efektif 2 atau 4 maksimal maksimal 5 yaudah maksimal kalau mau kursus privat 2 boleh 3 juga boleh semuanya maksimal 5 0822 3312 8 yang 4 kali thank you very much bye-bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati